Intro Masalah pendidikan bagi anak-anak hingga kini juga belum ditemukan solusinya. Hampir 90% anak-anak Pulau Syahrir tidak pernah mengecap pendidikan alias buta huruf. Anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun hanya menghabiskan waktu sehari-harinya dengan bermain bersama teman sebaya atau membantu sang ayah menangkap ikan di laut. Lain lagi dengan anak-anak usia remaja, kegiatan sehari-hari mereka hanya diisi dengan membuat makanan ringan seperti kue kecil khas bandar yang nantinya sebagian akan dijual di Pasar Nairah. Dan sebagian lagi akan disimpan di rumah jika ada hajatan. Sebagian dari mereka juga terpaksa putus sekolah karena tidak lagi memiliki kerabat di Pulau Bandar Nairah. Berapa jam ini biasanya begini? Kalau sudah di sini ya? Berapa jam ini biasanya? Sudah di sini ya. Sehari ya? Iya sehari ya. Sehari ya? Kadang juga di sini. Kadang sehari ya. Kadang juga tidak. Tidak sekolah sehari-hari? Nik? Tidak? Tidak sekolah? Tidak. Tidak? Kenapa? Biasa. Tidak punya saudara di Nairah. Di Nairah. Tapi pernah duduk di Bangku SD dulu? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah? Sampai kelas berapa? SMP. Tidak sampai SMP. Tidak boleh coba ya? Seperti inilah potret generasi muda di Pulau Syahrir. Dimana seharusnya mereka menuntut ilmu pada pendidikan formal terpaksa pupus akibat masalah jarak. Latar belakang orang tua mereka yang juga tidak berpendidikan semakin memperparahkan sederhana mereka. Akan pentingnya sekolah bagi masa depan. Bagi mereka, membangun ekonomi keluarga adalah sebuah hal yang menjadi prioritas hidup. Tidak hanya anak-anak dan remaja, bagi mereka yang sudah berusia rentah pun masih berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya, Lanira. Nenek berusia 70 tahun ini masih berjuang membantu perekonomian keluarga. Sehari-hari, ia banting tulang dengan menjadi pembuat sapu lidi untuk mencukupi 12 anggota keluarganya. Sejak mengungsi ke Pulau Syahrir, pasca kerusuan Sarah di Ambon belasan tahun yang lalu, ia juga tidak pernah mendapatkan pengobatan, meski sebelah kakinya mengalami kelompuhan. Berapa harga satu ikat ini? Berapa harganya? Lalu ikat barang Rp1.000. Berapa harga satu ini? Itu bisa dapat dua ikat. Oh, dua ikat ini. Satu ikat? Rp2.500. Dalam sehari, Nenek bisa bikin berapa ikat? Satu ikat itu? Satu ikat, saya ingin banyak-banyak. Hari satu? Hari satu. Sudah berapa lama buat sapu lidi ini? Sekurang. Sudah berapa tahun? Berapa? Seperti pas, teman-teman. Tahun berapa itu? Tingin sih, tingin. Oh. Nenek, ini? Gimana? Kondisi masih sehat? Sakit-sakit atau tidak? Sehat. Sehat. Tapi berapa jalan dari ini satu hari. Satu hari ini? Dua-dua hari baru berjalan jalan. Dua hari baru? Tidak. Dua hari berjalan besok. Sampai jalan lagi. Oh. Kalau tidak ada... Mas, 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 di sini. Kalau nenek sakit, gimana? Yang obat itu? Di sini. Akhirnya tidak pernah diobat. Obat. Kalau di Ambo, saya sering-sering pergi rumah sakit, Oh? Iya. Senti. Kalau seberapa lama tidak pergi rumah sakit? Dari pertama datang di Ambo, pertama datang di sini. Di sini, tidak pernah dirawat. Saya pernah senti. Ya, begitulah kehidupan Pulau Syahrir. Ironis memang, sebuah pulau ini dinamakan dari seorang toko besar, namun kehidupan ruduknya tidak pernah seindah nama besarnya, maupun seindah panorama laut di sekelilingnya. Sudah 67 tahun Indonesia merdeka, namun sepertinya pemberataan ekonomi dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditanggung pengelolaan negara. Semoga saja tidak menjadi pekerjaan rumah yang abadi. Yang pada hakikatnya, setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, baik mendapat fasilitas ekonomi, pendidikan, maupun fasilitas menunjang lainnya. Semoga saja ke depannya hal tersebut bisa segera terwujudkan, tidak hanya sekedar menjadi kata-kata pemanis dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Demikian di Indonesia aku, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!